Sejumlah sanksi yang dijatuhkan negara-negara barat terhadap Rusia terus menjadi sorotan oleh sejumlah kalangan, termasuk mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang menyebutkan sanksi barat tak mempan membuat Rusia mundur. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Medvedev pada Jumat 25 Maret 2022. Ia menegaskan sanksi barat terhadap bisnis Rusia tidak akan berdampak pada roda pemerintahan Rusia. Sebagai mana diketahui, sebagian besar sanksi dijatuhkan terhadap pengusaha miliarder yang diyakini dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia bahkan mempertanyakan apakah sanksi kepada pengusaha bakal mempengaruhi posisi kepemimpinan. Medvedev menekankan hal tersebut tidaklah mungkin. Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia itu menyatakan Rusia bakal terus melakukan operasi militernya di Ukraina. Operasi itu dilancarkan sampai mencapai tujuan yang dicanangkan Presiden Vladimir Putin. Sebagai mana informasi sebelumnya, barat telah memperlakukan sejumlah sanksi terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons invasi Rusia ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!